Suhar Toyo, lahir 15 Oktober 1959 di Sleman, Yogyakarta, adalah seorang hakim Indonesia Ia menjabat sebagai hakim konstitusi Republik Indonesia mulai tanggal 7 Januari 2015 menggantikan Ahmad Fadil Sumadi Ia kemudian terpilih menjadi ketua mahkamah konstitusi Republik Indonesia pada pemungutan suara Majelis Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 November 2023 sebelum akhirnya dilantik menggantikan Anwar Usman yang dicopot melalui keputusan Majelis Kehormatan MK pada tanggal 13 November 2023 Suhar Toyo memulai karirnya sebagai seorang calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tahun 1986 Ia bertugas di Lampung dan Bengkulu selama 15 tahun yaitu sebagai hakim pengadilan negeri Curut tahun 1989-1995 kemudian hakim pengadilan negeri Metro tahun 1995-1999 dan terakhir sebagai wakil ketua pengadilan negeri Kota Bumi tahun 1999-2001 Ia kemudian pindah menjadi hakim di pengadilan negeri Tangerang tahun 2001-2004 sebelum kembali ditempatkan di luar Pulau Jawa sebagai ketua pengadilan negeri Praya tahun 2004-2006 berturut-turut Suhar Toyo bertugas sebagai hakim pengadilan negeri Bekasi tahun 2006-2009 lalu sebagai wakil ketua tahun 2009-2010 dan ketua di tahun 2010 pada pengadilan negeri Pontianak kemudian sebagai wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Timur tahun 2010-2011 dan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tahun 2011 pada tahun 2011 ia naik pangkat menjadi hakim pengadilan tinggi dan pasar jabatan yang ia emban pada saat terpilih menjadi hakim konstitusi pada saat mengelebet ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan Suhar Toyo menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Sujiono Timan salah satu tersangka skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang mengklaim bahwa ia tidak pernah ikut menyedangkan perkara ini meskipun adanya investigasi formal dari komisi yudisial atas vonis bebas yang didapatkan oleh Sujiono dari majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan hal ini menjadi salah satu kontroversi pada saat pengangkatan Suhar Toyo menjadi hakim konstitusi oke sobat itu tadi salah satu profil ketua hakim MK yaitu Suhar Toyo semoga bermanfaat